Intro Terima kasih Pemirsa dan masih bersama kami di Duarsa Lombok Sore Pemirsa bila biasanya orang-orang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah Namun lain halnya dengan Haka alias Hendi Pria berusia 39 tahun tersebut justru datang ke masjid untuk menggasak isi kotak amal Salah satu masjid di Cakranekara, Kota Mataram dengan berpura-pura sholat Akibatnya kini ia harus mendekam di balik jeruji besi Seorang pria berinisial Haka alias Hendi 39 tahun Diamankan tim opsional unit reskrim Polsek Cakranekara Lantara mencuri di salah satu masjid di Kota Mataram Berbekal sebuah anak kunci etalase yang dibawanya Pria asal kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini Datang ke masjid tersebut dan berpura-pura sholat Sambil melihat situasi sekitar Setelah dirasa sepi, ia lantas menggasak isi kotak amal masjid tersebut Kapolsek Cakranekara AKP Zaki Maghfur menyampaikan Pengurus masjid melaporkan telah beberapa kali kehilangan uang di kotak amal Petugas yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan Berbekal rekaman CCTV di lokasi Diketahui pelaku beraksi pada saat mencelang subuh Sebelum cuma ah masjid datang Petugas pun dengan mudah merikus pelaku yang segera diketahui identitasnya Sekitar 3 minggu yang lalu Kami mendapatkan laporan dari pengurus masjid Di salah satu wilayah di Cakranegara Ini menyampaikan bahwa beberapa kali dari masjid tersebut Hilangan uang yang berada di kotak amal Yang kebetulan lokasinya ada di selasar masjid tersebut Setelah dari pengurus masjid melaporkan Kemudian dilakukan penyelidikan Dan kebetulan di sana di lokasi masjid tersebut juga ada perangkat perekam Yang terduga ini teridentifikasi Dari kota amal yang berada di selasar ini Diambil uangnya dengan cara mencungkil menggunakan kunci Yang bersangkutan ini melaksanakan aksinya kurang lebih sebelum subuh Di saat jemaah masih belum pada datang Dan kemudian uangnya diambil begitu saja Untuk kebutuhan sehari-hari Menurut keterangan dari tak juga pelakunya Dari keterangan pelaku AKP Zaki menyebut Pelaku telah empat kali melakukan aksi serupa Dan dari diamankannya pelaku Petugas mengemenkan beberapa perang bukti Berupa uang sejumlah 400 ribu rupiah Sebuah kotak amal dan satu potong pakaian Akibat perbuatannya Pelaku terancam dijerat dengan pasal 362 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan Dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara Pelancani Lombok TV Mataram